Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling dua atau tiga. Karena betul-betul saya rem ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang kita keluar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bulan madu ke Eropa. Kaisang selain bawa istrinya itu bawa paspamret. Paspampres lengkap dalam pengawalan itu. Apa dia enggak ngerti ya kalau bapaknya itu Jokowi ngomongnya, ah jangan sedikit-sedikit ke luar negeri dan lain sebagainya. Atau dia malah ngerti. Paling yang diomongkan oleh bapaknya itu ya enggak jelas juntrungannya. Mungkin dia tahu juga, ah ini orang gitu kan cuma ngomong doang. Mungkin Kaisang begitu. Kalau normal sebetulnya ya dengan orang tua yang ngomongnya itu mengkritik orang bepergian ke luar negeri, bahkan dia saja sebagai kepala negara diundang bisa 20 kali dalam setahun gitu kan. Temak dihadiri dua kali atau tiga kali ya. Mestinya menjadi anaknya presiden itu ya sedikit banyak ya tepos lirol lah. Tahu diri gitu ya. Tepos lirol itu tahu diri pemirsa ya. Apalagi sampai bawa-bawa paspampres juga kan. Jadi enggak enak gitu. Tetapi mungkin juga Kaisang ngerti juga. Paling itu omongan aja. Kan dia juga melihat bapaknya seperti dulu apa kan. Apa yang dikatakan dulu dan apa yang dilakukan sekarang itu jauh berbeda atau bahkan bertentangan ya. Itu mengapa ya pasangan pengantin baru ini, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ini tengah menikmati bulan madu liburan di luar negeri. Ya di Eropa pemirsa. Ya seperti di Perancis, Italia hingga ke Swiss. Ya memang daerah-daerah yang sekarang kalau bisa dikatakan ya agak dingin lah ya. Dan memang bagus sih apa namanya. Cuma ya enggak tahu kalau dia sukanya memang babi atau apa ya kita tidak tahu. Tetapi bagi orang muslim itu tour leadernya yang ngerti tempat-tempat mana Islam itu bagus itu. Itu bukan hal yang penting pemirsa. Tetapi momen bulan madu anak dan menantu Presiden Jokowi ini di juga dikawal ketat oleh pas Pampres. Dan ini banyak komentar pemirsa. Di Twitter itu menjadi rame. Komentarnya banyak sekali. Dan bertanya, dikawal pas Pampres, mengawal anpres anak Presiden, apa begitu SOP-nya? Ya dipertanyakan SOP-nya itu. Ya enggak tahu kok tanya sama saya. Nah ini seperti dikemukakan oleh Hartati. Ya begitulah awalnya sok lugu, teman-teman kuliahnya di Singapura enggak tahu. Dia kayak sang pengharap ini anak Presiden. Bapaknya Jokowi enggak kalah sok lugu-nya. Ya hadiri wisudanya pakai pesawat reguler. Tidak menggunakan pesawat kepresidenan. Alasan perjalanan kepentingan pribadi. No. Begitu komentar-komentar orang itu pemirsa. Dan ya inilah realitas. Dulu juga mengatakan, oh anti KKN ini, ini, ini. Ya enggak lama ya. Kemudian anak-anaknya jadi anak menantu, ipar, ya kan? Semuanya jadi pejabat publik. Ya kita tidak tahu persisnya seperti apa yang ada di dalam hatinya itu. Atau mungkin merasa puas barangkali ya kalau bisa ngapusi gitu ya. rakyat Indonesia, ah ternyata gampang aja saya ngomong begini, dipercaya orang. Setelah itu ya terserah saya. Saya mau apa kan? Begitu ya. Dan memang Irina Gundono atau terutama ini Kaisang Pangharp dan Irina Gundono ini memang bikin heboh jauh sebelum keduanya ini kawin. Jauh sebelum keduanya ini kawin ya. Mungkin karena serunya, dua-duanya itu pakai pakaian adat Papua gitu ya. Biar kelihatan Nusantara hampir semua pakaian adat itu di foto prawedding apa-apa gitu namanya kan. Tetapi ketika pakai pakaian Papua itu akhirnya ada yang usil juga gitu pemirsa ya. Harusnya tidak seperti itu. Kalau Papua yang begitu itu masih belum ekstrim. Harusnya ambil yang ekstrim. Apa itu? Pakai koteka misalnya kan. Ya ini namanya yang ledek juga ya. Dan seterusnya dan memang menjadi gempar itu ya ya bisa dikatakan perkawinan apa ya paling top lah di seluruh jagad raya itu. Kalah kelihatannya ratu-ratu Inggris atau putra mahkota Inggris itu dibanding dengan anak Jokowi itu. Ya bayangkan saja ya namanya orang kawinan begitu dikawal oleh pasukan keamanan dari polisi, tentara ya sampai tidurnya di barak-barak itu ngawal jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang bilang 10 ribu ada yang bilang sebelasan ribu personil untuk ngawal itu coba. Bayangkan apa sih yang kan harusnya begini pemirsa. ya walaupun kita nggak tahu persisnya kayak apa gitu ya. Orang mengawal sesuatu itu kan memberikan prediksi itu tantangan yang diproyeksikan itu seperti apa dan kemudian setelah itu dipasok dengan sumber dayanya seperti apa. Ya kan begitu. Tapi kalau 10 ribu itu tantangan orang punya ngantenan itu apa itu kan agak susah dibayangkan gitu ya. Bahkan mungkin orang satu jagat juga ya dan itulah dan seperti ini ya kontroversi itu nggak ada habisnya. Ya yang terakhir adalah ya bulan madu bulan madu aja deh ya nggak usah waro-waro pakai dikawal sama pas pambres malah risih kalau mestinya itu kalau normal loh ya tapi kalau nggak normal saya nggak tahu ya apa bangga dikawal itu atau gimana kan sebetulnya malah mengganggu itu kan mungkin ya tapi ya itulah yang terjadi dan tampaknya dia nggak peduli dengan omongan Jokowi itu kalau Jokowi itu nyindar-nyindir berkenaan dengan orang ke luar negeri dan memang ya ini hebohnya bulan madu ini disampaikan oleh pemandu wisata Erina ya pemandu wisata TL tour leader-nya Erina dan Kaisang yakni Frau ya selama di Paris dan Milan Mas Kaisang dan Mbak Erina ada pengawalan sebut Frau itu namun saat di Swiss Frau sendiri yang turut menjadi pengawal Erina dan Kaisang hal ini lantaran saat berada di Swiss pengawalan terhadap Erina dan Kaisang bisa sedikit longgar lantaran dirasa lantaran di sana dirasa cukup aman nah berita bulan madu keliling Eropa ini ya ditanggapi netizen dengan mengunggah video pidatonya Jokowi pas banget gitu ya jadi memang berantakan antara kata-kata dengan realitas itu keluarga ini memang betul-betul berantakan pemirsa dan inilah yang terjadi di Indonesia kenapa kita bisa ya tidak cermat dalam memilih pemimpin itu itu juga memang tampaknya pengaruh termasuk dari TV Metro TV dulu yang membabi buta melakukan pembelaan pada siapa Jokowi ini dan akhirnya sekarang ya ketika Surya Paloh itu masih berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Jokowi ya di acara Golkar gitu kan berusaha tetap merangkul dan Jokowi sikapnya seperti itu ya enggak deh gitu mungkin ya enggak mau balas rangkulannya itu betapa hancurnya mungkin ya apa namanya perasaan Surya Paloh dipermalukan di hadapan umum kayak begitu itu ya dan ini konsisten pemirsa ya pada acara Nasdem pun pada akhirnya Jokowi juga tidak hadir padahal di partai-partai kecil aja itu Jokowi hadir ini di apa di partai besar yang mengusung dia bisa jadi presiden itu ya kalau klaimnya Nasdem saya kira juga sama dengan klaimnya PDIP ya kalau enggak ada Nasdem ente itu siapa gitu mungkin dikatakan begitu juga ya itu enggak hadir dan akhirnya dibalas juga ya perkawinan meriah sampai dikawal puluhan ribu aparat keamanan begitu Surya Paloh lebih memilih menghindar untuk menghadiri perkawinan mungkin ya khawatir juga kalau sampai di sana kemudian Jokowi enggak mau salaman atau malah melengos ya ini kontroversi-kontroversi yang saya kira ya kita tunggu aja sabar aja rakyat ya sampai 2024 nanti bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh